Aku sebagai aktivis bilang, gue harus sama orang yang tertindas, sama orang yang dikuyok-kuyok bahasa Jawanya, diganggu. Ya kalau sama kekuasaan itu bukan aktivis namanya. Namanya Afnan Malai. Dia mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah pendukung setia Jokowi dua periode. Dan dia mengatakan enam bulan terakhir ke sini itu dia telah sadar dari ketidaksadarannya yang mendukung Pak Jokowi dua periode ternyata mempunyai sifat-sifat yang beliau utarakan di ILC kemarin. Apa yang disampaikan, apa statement semuanya tentang kekuasaan Jokowi ini menurut Afnan Malai? Mari kita dengarkan videonya di ILC. Bang Karni, kita itu sampai hari ini masih memperjuangkan bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Satunya tiga kali bang, gak ada duanya. Jadi gini, kalau bagi saya ya, Bu Mega jelas ngomong Jokowi siapa lagi. Itu jelas bahwa Bu Mega tidak menyebut, ya ngapain juga dia sebut, semua orang udah tahu kok di Republik ini siapa ya Jokowi. Jadi, kalau menurut saya, jangan-jangan Jokowi dibilang Neo Orba, mirip Orba, malah dia seneng. Wah, hebat juga ya. Kelas saya, ternyata sama dengan Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Jadi, ya kalau kita memperbandingkan sesuatu, kita bukan, perbandingan itu bukan sama persis. Kalau sama persis itu bukan perbandingan. Memangnya, sekarang tidak ada kekuasaan yang, tadi ya dibilang Andre ya, tidak ada. Sekarang gak ada sentralisasi. Kita terlalu bisa berbicara panjang lebar ya, bagaimana undang-undang kita kerja misalnya, itu memusatkan lagi. Tapi itu soal lain. Jadi, saya kira, ya bahkan kalau kita perbandingkan Soeharto 32 tahun, ini baru 9 tahun, lebih buruk bagi saya. ILC kemarin adalah membahas tentang pidato megawati yang jengkel terhadap penguasa yang bergaya Orde Baru. Dan Afnan Malai ini tidak malu-malu, yang mana padahal, padahal dirinya itu dua periode mendukung Jokowi. Tapi dia menafsiri bahwa yang dimaksud penguasa seperti Orde Baru saat ini adalah Jokowi. Bahkan Afnan Malai mengatakan Jokowi lebih kejam daripada, lebih buruk daripada Orde Baru. Di mana Orde Baru dikuasai 32 tahun yang begitu luar biasanya. Tapi Pak Jokowi dengan cukup 9 tahun, tapi ya mungkin setara lah atau bahkan Afnan Malai melihat dan menyikapinya, menilai bahwa Pak Jokowi lebih, lebih, sudah kita dengar bersama-sama lah itu ya. Jadi ini luar biasa Afnan Malai. Sekali lagi, Afnan Malai adalah dua periode pendukung Jokowi dan sekarang mendukung Amin. Karena dia berpendapat bahwa, punya prinsip bahwa karena dia berbasis aktivis, mohon maaf, berbasis aktivis, maka aktivis itu, apa namanya, berpihak kepada orang yang ditindas. Ya tidak berpihak pada penguasa. Maka Afnan Malai sepertinya di sini menyindir orang-orang yang mengatakan aktivis, tapi berselimut pada kekuasaan. Tapi sepertinya lebih menarik kalau kita mendengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Afnan Malai ini. Kelas wali kota, jadi kalau yang lain rusak, boleh dong presiden yang satu ini juga rusak. Ya enggak gitu, cara berpikirnya jangan, kalau Anda mengkritisi nepotisme, ya enggak ini kan dipilih, dipilih rakyat. Gibran itu kan, Gibran itu maju, itu menggeser calon PDIP yang sangat matang. Jadi saya kira jangan terlalu naif atau pura-pura naif lah kayak antri ini. Ya politisi itu ya enggak senaif gitu juga gitu loh. Terus, dibilang tadi Bang Panda menyinggung polisi. Saya tertarik ini kan ada jaga pemilu, kawal pemilu, itu kan biasanya di akhir. Ya ada prosesnya, tapi sekarang ini yang perlu kita galakkan juga sebagai gerakan. Jaga polisi, jaga tentara, jaga kepala desa. Di Jawa, udah biasa sih, kalau zaman Orde Baru itu ya, karena kita kan bolak-balik ngomong Orde Baru. Enggak taunya ini besilang Orde Baru, malah bangga. Di Jawa, ada pemilihan kepala desa namanya Lurah. Di Republik ini juga ada yang disebut sekarang Pak Lurah. Jadi ada Lurah Cili, ada Lurah Gede. Kalau di Jawa itu, setiap kali pemilihan Lurah, atau zaman Suwarto juga terjadi, orang berani bersuara, tapi ditekan. Jomanut Lurahi, Jomanut Lurahi. Jadi sekarang kita jangan malnut sama Lurah yang gede maupun Lurah yang kecil. Jadi menurut saya, udahlah. Saya dengan Bu Mega ini ya, sangat apresiat. Satu-satunya ketua partai yang menolak Jokowi tiga periode, ya Bu Mega. Inkonstitusional. Dan itu benar. Saya belajar hukum. Jadi yang saya bacakan tadi, Pertanah Air Satu itu, ya biar Andre ini juga tahu. Itu saya yang menciptakan. Jadi saya dulu pernah ditanya teman-teman ketika saya, Periode Satu, Jokowi, yang masih imut itu, yang masih polos itu, itu ketika Periode Dua, saya di grup-grup WA sering mengeritik. Dibilang orang, Loh, Jadi lu bikin sumpah mahasiswa dulu untuk siapa? Untuk Suharto. Sekarang, Sekarang kayaknya juga untuk Jokowi bisa itu. Masih relevan itu. Jadi, Sudahlah. Kalau saya sih bukan soal mirip Orde Baru atau tidak, karena seperti saya omongkan tadi, barangkali Jokowi bahagia disebut sebagai Neo Orba. Tapi yang penting itu, Jokowi ini kan orang baik. Ternyata tidak. Jokowi ini orang halus. Ternyata tidak. Jokowi ini sopan. Enggak, melasuk-melasuk dia. Nabrak-nabrak konstitusi. Kemarin-kemarin saya mengira hanya Rokigirung yang berani mengkritik kekuasaan ini secara vulgar, ya. Ternyata ada Afnan Malai ini. Luar biasa bahwa beliau mengatakan dan menyayangkan kepada Andre yang Andre itu sebagai politisi, tapi seolah-olah demi kekuasaan, demi jabatan, kemudian menafikan segala etika yang ada di dalam pengelolaan terhadap negeri ini. Bahkan dia juga mengapresiasi Ibu Megawati yang dimana ada di lingkaran kekuasaan Jokowi menginginkan tiga periode. Ibu Megawati dari awal itu menghalangi keinginan lingkaran Jokowi itu untuk berpikir dan merubah undang-undang agar Jokowi bisa melenggang ke tiga periode. Dan ada pula ada yang memikirkan sampai pengunduran waktu pemilu. Maka dia, Afnan Malai, mengapresiasi Ibu Megawati dalam hal ini. Kemudian sangat menyayangkan dulu Pak Jokowi yang polos, yang imut, sekarang menjadi apa yang disampaikan oleh Afnan Malai. Saya tidak berani menyampaikan, ya kita hanya melihat saja. Dan dia berfokus pada aktivis itu bagaimana mengawal kondisi demokrasi di negeri bukan malah mengekor, berselimut pada kekuasaan yang ada demi sesuap nasi, demi sebuah jabatan, demi sebuah kekuasaan. Maka kita patut apresiasi juga selain Rocky Gerung yaitu sekarang Afnan Malai. Teman saya yang sama-sama dulu mencintai Jokowi itu enam bulan lalu bilang ah lu sirik aja, lu ini aja. Sekarang mereka ada yang nangis bombay lah, ada yang inilah, ada yang ya kalau tobat sih kapanpun boleh. Dan baik. Saya ini bulan Mei, saya bikin puisi Tukang Cukur Tuan Presiden. Sajak-sajak 25 tahun reformasi. pengantarnya Profesor Faru sama epilognya Nezar Patria. Jadi disini banyak sekali saya saya ngecam Jokowi. Ada orang baik, ada tetangga kami pindah untuk bilang IKN. Ya macam-macam lah. Ada badut reformasi itu untuk kawan-kawan saya sendiri sih. Jadi Bang, yang saya herankan itu, ini kok suasana sekarang ini, orang bisa bilang ya ini memang lagi gila-gilanya. Enggak cuman di Indonesia, di mana-mana. Di mana-mana kita ini eranya era edan. Kalau saya ya, maaf ngomong. Kenapa Jokowi seperti sekarang ini? Karena dia tidak punya latar belakang. Kita enggak tahu organisasinya apa ketika dia mahasiswa, kawannya siapa, naik gunung juga cuman sekali, gunung kerinci. Saya tanya sama kawan-kawan saya di fakultas kehutanan, lah namanya anak kehutanan ya pasti naik gunung. Maksud saya, ketika orang tidak punya latar belakang, dia enggak punya pagar, enggak punya rem. Betul, pada sisi yang lain, dia menjadi manusia otonom. Dia bebas kalau Bang Panda berkawan dengan Bang Karni dulu. Bang Panda mau ngapa-ngapain? Aduh apa pula nanti dibilang Karni. Ada gitu, ada moralnya. Kebalik apa, kebelakang misalnya, SBY. Orang Jawa bilang mungkin SBY sekarang getun. Getun itu geloh, geloh itu kecewa, tapi kecewanya lebih dalam gitu. Sialan, kenapa saya enggak dari dulu anak saya kenapa? Jawaban saya sederhana, karena SBY punya latar belakang yang namanya institusi akmil. Jadi, dia hormati, kalau Jokowi kan ya maaf ngomong, bukan apa-apa ya, kalau teman-temannya dulu sesama pengusaha mebel kan ya enggak terlalu punya inilah. jadi ternyata dulu bayangan saya, orang yang tidak punya latar belakang itu, dia tidak punya beban. Dalam pengetian positif, wah itu Roky Gerung teman gue, ntar gue kasih apa, ntar ini. Saya kira seperti itu, dia enggak punya ternyata kebalikannya. Dia bebas ngapain saja. Dan saya sedih. Ternyata bangsa ini tidak teredukasi dengan baik. Teman-teman saya aktivis, ya boleh sebut siapapun aktivisnya itu teman saya. Mau Budiman, mau si Moti, mau siapalah yang di pihak sana. Karena aktivis itu, aktivis itu, bukan soal aktivis itu hebat atau enggak. Aktivis itu pasti tersentuh sama orang yang dicurangi, dicurigai, diterpurukkan. Makanya saya masuk ke Dewan Pakar Amin. Karena Amin ini diambat-ambat juga, Bang. Amin ini diambat-ambat. Makanya aku sebagai aktivis. Semoga banyak bermunculan aktivis-aktivis yang seperti ini, karena negeri ini harus dikawal demokrasinya. jangan sampai para aktivis hanya berselimut pada kekuasaan, tapi harus bisa mengawal kegiatan-kegiatan demokrasi ini agar berjalan di rulnya. yang diambat. Terima kasih telah menonton!